Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat semua Kali ini kita akan berbagi tips Beberapa cara memakai surban Ayo kita mulai yang pertama Dari surban ini Kita buat bentuk segitiga Segitiga seperti ini Kemudian bagian atasnya Kita buat gulungan sedikit saja Kita lempar ke belakang Ke bagian kepala Kemudian Kita pasang di kepala Ada ujung kanan Ujung kanan dari Turban kita Kita lilitkan Kepala Kita putarkan Kemudian kita selipkan ke Bagian belakang dari kepala kita Kemudian masih ada ujung satunya Sama Kita buat lilitan Atau kita lingkarkan Kepala kita Kita selipkan di Bagian Kepala kita Belakang kepala kita Kita rapikan Sudah jadi Cara selanjutnya Kita buat Segitiga Kemudian kita gulung-gulung Kita pasang ke Dada-dada bagian depan Di dada Kemudian Kita kalungkan Ke leher Ujung kanan Ujung kiri Kalungkan Ke leher juga Yang selanjutnya Surban yang sudah berbentuk Segitiga ini Kita Pasang di kepala Kemudian Salah satu ujungnya Atau ujung sebelah kanannya Kita Lempar ke Bagian belakang Tutupkan ke Dada Cara selanjutnya Kita pakai Peci terlebih dahulu Selanjutnya Surban yang sudah Berbentuk Segitiga ini Kita buat Gulungan Kecil Sampai ke Ujung Surban Terus Gulung terus Setelah itu Kita ikatkan sebentar Ujung kecilnya Kita gigit Mungkin Kita ikatkan Perlahan-lahan Kita silangkan Kita selipkan Di bagian belakang Dan biarkan Ujung yang ini Tetap Di bawah Nah selanjutnya Dari Surban Segitiga ini Kita Pasang Di kepala Agak tarik Di sebelah kanannya Kemudian Kita gulung-gulung Sedikit Kita ikatkan Atau Delingkarkan Kepala Lewatkan depan Kemudian Slipkan Di belakang Setelah itu Ujung bagian sini Untuk Penutup Wajah kita Sambil Dirapikan Cara selanjutnya Dari surban yang sudah Berbentuk segitiga ini Kita Pasang di kepala Usahakan simetri Sejum kanan dan kirinya Kemudian Kalungkan ke belakang Satunya Kalungkan ke belakang Belakangnya Kita ikat Sedikit agak Cocop untuk Cuaca panas Demikian Beberapa tips Atau beberapa cara Memakai Surban Semoga bermanfaat Dan tetap Dukung channel ini Dengan Like Comment Dan Subscribe Dan tentunya Becet tombol Loncengnya Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih